Jumlah pelanggan PDAM Tirta Batanghari terus mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan terhadap air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PDAM menyiapkan instalasi pengolahan air atau IPA baru berukuran besar. Menurut Direktur Utama PDAM Tirta Batanghari, Abu Bakar Sidik, IPA baru masih dalam tahap pembangunan. Memiliki daya tampung air bersih mencapai 2.000 kubik, targetkan rampung pada tahun 2018 mendatang. PDAM Tirta Batanghari mengakui IPA yang dimiliki saat ini belum mampu melayani permintaan air bersih masyarakat. Dengan adanya IPA baru ini, bisa memenuhi kebutuhan sekitar 14.000 pelanggan. Sehingga tidak perlu lagi cemas atau khawatir untuk mendapatkan air bersih. Pada saat ini, kami sudah mengintroduksikan ke seluruh cabang dan unit untuk selalu siaga, segera kita ambil langkah, sehingga masih mampu untuk melayani masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan air bersih. Biar ada anak trio, Jambi TV.